Oke, kali ini kita akan mencoba sebuah contoh soal Nah, ini sebuah contoh soal Lu hilang Nah, contoh soal Nah, ini masih dalam subabnya adalah posisi Lu, masih dalam posisi Nah, ini soalnya Posisi suatu benda dinyatakan dalam Nah, ini kalau kita tulis ulang R-nya itu adalah 2T kuadrat Nah, ini adalah I Ditambah dengan 3T Ini adalah C Maka besar dan arah benda saat T-nya 2 Ingat, yang dicari ini adalah Saat T-nya sama dengan 2 sekon Nah, kalau tadi yang pertama Nah, kita sudah tahu posisinya Tinggal dicari besar dan arah Contoh yang kedua Itu adalah Kita masukkan T Nah, ini contoh yang ketiga Kombinasi Kombinasi antara keduanya yang sebelumnya Oke ya Nah, sekarang gini Saat T-nya sama dengan 2 Berarti kita masukkan T-nya 2 2 kuadrat Nah, kan gitu Berarti 2 dikalikan dengan 2 Kuadrat I Nah, ditambah dengan 3 kali 2 Ini adalah C Hmm, kan gitu Nah, ini mohon maaf sekali nih Tulisannya jelek Nah, karena tulisan itu berbanding Terbalik dengan ketambahan Yuk 4 kali 2 Oh, 8 Nah, 8 I Ditambah 3 kali 2 6 Hmm, berarti 6 C Nah, inilah yang namanya Vektor posisinya Nuh, vektor posisinya ini Apakah yang ditanyakan ini? Oh, ternyata bukan Yang ditanyakan itu adalah Besar dan Arah Nah, karena besar dan arah Maka kita cek Yuk Besarnya Nah, berarti besarnya gampang 8 kuadrat ditambah dengan 2 Tapi kok 2 Berapa ini? 6 kuadrat Nah Berarti kan tinggal 64 Tambah 36 Berarti akar dari 100 Maka Besarnya R Itu adalah 10 meter Coba kita cek yang kedua Nah, arahnya Karena arah Berarti pakai tangan Nah, R, Y bagi R, X Alias 6 bagi D 8 3 per 4 Oh, berarti Ditanya adalah 37 derajat Nah, itulah kalau kita Belajar Maka besarnya itu bukan 8 tambah 6 Tapi 8 kuadrat tambah 6 Kuadrat Terus baru di akar Oke, itulah contoh soal Mengenai posisi Semoga bermanfaat Nah, itulah